selamat menikmati apa kabarnya ya teman-teman kalian lagi ngapain nih hari ini kali ini aku mau berbagi kegiatan aku kembali di rumah ya dan kali ini aku mau bongkar belanja bulanan yang dibelanjain pak suami karena di rumah aku itu ada aku bagi dua jadi untuk belanja bulanan yang aku belanjakan itu di super market sementara yang dibelanjakan pak suami itu ada di grosiran oke mam ayo kita lihat apa aja yang dibelanjain pak suami kali ini nah jadi inilah ya bunda belanjain suami saya yang untuk grosiran disini dia beli ini harus dibongkar ya kombin pisang dulu nah disini memang ada susu ini susu 2 liter seperti ini dan ini aku kemarin udah hampir satu dari kardus ini dan disini masih penuh ini kardusnya masih penuh dan kardus ini masih penuh nah yang kardus ini masih penuh ya mam jadi susu ini tiap hari dikonsumsi sementara yang ini nah yang ini kemarin disini aku ambil satu tadi malam karena pak suami pas datangnya itu malam jadi aku gak sempat unboxing gitu kan hari ini aku sempat unboxing ini susu ya mam ini susu cair ini untuk ngetek ya susu ini untuk ngetek dan tisu tisu ini 500 seperti ada 500 lembar jadi aku suka banyak tisu ini 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 kalau soal tisu ya kita itu cepat habis tisu kita nah dia beli 2 bal si tisu ini dan untuk tisu dapur disini tisu dapur kalau tisu dapur dia beli juga 2 bal ini tisu dapur ya bon tisu dapur lagi jadi jadi ini insyaallah akan 1 bulan insyaallah lebih dari itu saya memang mirip-mirip tapi kadangnya udah kayak gitu dan disini dan disini ada roll untuk apa untuk tong sampah untuk bak sampah ya mam terus disini terus disini ada beras indonesia ini beras indonesia 5 kilo 5 kilo kalau orang madura bilang 5 kilo ini beras indonesia terus yang disini 10 kilo beras aram dan disini ada apa pasir pasir simpus juga pas suami kemarin beli nah ini juga pas suami kemarin beli makanan simpus nah ini dia bun makanan si armo ini 2 kilo 2 kilo dari royang kanin jadi tidak lupa untuk makanan simpus karena apa ya kalau di gerosiran itu lebih murah daripada supermarket kalau untuk makanan yang empus terutama yang mirip ini gitu oke mam itulah tadi belanja bulanan kita kali ini untuk gerosiran apa ya alhamdulillah mudah-mudahan berkah oh iya dan juga ada satu satu kardus ayam beli juga pak suami kemarin satu kardus ayam inilah videonya nah ini dia ya bunda ini satu kardus ayam dan isinya 10 biji ya mam 10 ayam frozen tentunya jadi pas datang itu ya mam aku langsung masukkan ke dalam freezer karena ini membeku ya jadi aku ambil videonya di malam hari gitu sementara video untuk bagi sisa belanjaan itu aku ambilnya di pagi karena apa malamnya itu aku gak sempat gitu nah ini aku lanjut masukkan ke dalam freezer ya mam ini freezer ini posisinya di gudang gitu jadi semua belanjaan aku seperti belanjaan yang dibelanjain pak suami itu semuanya posisinya di gudang nah disini aku sudah selesai masukinnya pokoknya semua apa ya seperti daging ikan di freezer ini gitu jadi belanjaan grossiran itu semuanya masuk ke gudang gitu ya bun tapi aku itu gak mau nyuting gudang aku karena gudangku super berantakan belum aku beresin ya mam masih banyak sekali pekerjaan di rumah aku belum apa ya belum rapi gitu nanti insyaallah kalau udah rapi aku bikin tor gudang tor gudang aku gudang simpanan makanan ini aku masukin kembali dan seperti yang kalian lihat disini ada juga pentol masih ada sisa alhamdulillah dan daun jeruk dari Indonesia oke mam inilah peranjaan kita kali ini untuk bahan kerosiran yang dibelanjakan pak suami semoga kalian terhibur dan bermanfaat semoga kalian cepat-cepat bisa belanja bulanan seperti aku semoga berkah semoga Allah melancarkan rezeki kita semuanya dan memberkahi rezeki kita amin amin ya rabbal alamin teman sampai disini dulu video dari aku semoga kalian terhibur dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye